Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sobat tenak, salam edukasi Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran dalam bertenaknya ya teman-teman Kali ini dimana Kang Roy membagikan tips termudah, gratis dan bisa diterapkan di kandang teman-teman semua Karena Kang Roy sudah coba dan Alhamdulillah sembuh dan tidak menjadi wabah penyakit ya teman-teman Dimana anakan nentok yang sering berair atau matanya berair maksudnya ya Itu akan mengakibatkan gejala senat ya teman-teman Ini kemarin minti Kang Roy yang satu ekor itu sudah hampir kena senat Karena sudah ada satu ekor yang matanya itu sudah melepuh ya teman-teman Dan itu Kang Roy telah coba dua kali perendaman dan pengapliasian cara ini ternyata sembuh Dan Alhamdulillah ini sudah sehat-sehat semua Lima ekor ini Alhamdulillah sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin Karena yang kemarin itu hampir terkena senat teman-teman Awalnya itu matanya berair dan ada satu ekor yang seperti ini ya teman-teman Matanya yang satu ekor itu sudah melepuh dan sudah hampir tertutup teman-teman Dan Alhamdulillah setelah pengaplikasiannya satu kali ternyata sudah sembuh dan alhasil sudah normal seperti biasanya Dan sudah kembali sehat semula teman-teman Dan caranya itu sangatlah mudah sekali Tidak perlu beli barang dari luar atau dari toko Pengaplikasiannya gratis teman-teman Bagaimana caranya cuma segini ya teman-teman Kita siapkan wadah yang isinya itu air Dan pastikan airnya itu bersih Tidak perlu dikasih apapun Dikasih obat atau yang lainnya Cukup dikasih air Dibiar intoknya itu berenang Bisa dicelup-celupkan Tidak apa ya teman-teman Untuk mengobati ini Untuk mengobati si DOE-nya itu biar cepat sembuh teman-teman Ini airnya air bersih tanpa ada obat atau campuran yang lainnya ya teman-teman Dan untuk cara lainnya Jika teman-teman ingin cepat lebih sembuh Atau dengan cara yang agak membutuhkan biaya sedikit Yaitu diberikan insto teman-teman Diberikan obat mata Diteteskan di bagian matanya Yang sakit atau intok yang sakit Usahakan di karang tina terlebih dahulu Agar tidak menyebar ke DOE yang lainnya Dan jika teman-teman menginginkan cara yang mudah dan gratis pula Cukup di Taruh di panasan teman-teman Jadi langkah-langkah yang pertama Siapkan bak terlebih dahulu Isikan air yang bersih Jangan lupa dipanaskan Ditaruh panasan ya teman-teman Agar terkena sinar terik matahari Dan usahakan untuk pengaplikasiannya setiap hari Agar cepat sembuh entoknya Minimal entok atau DOE usia 3 hari teman-teman Minimal teman-teman Karena nanti takutnya Kalau habis mengeram Atau baru menetas Itu malah nanti entoknya kedinginan 3 hari lepas Kalau lebih ingin lebih aman Yaitu minimal 1 minggu Jadi kalau teman-teman tatak 3 hari itu sudah tidak apa-apa Kemarin kangkroy sudah coba Ini sudah yang ketiga kalinya Teman-teman kangkroy lakukan Dan alhamdulillah Entoknya sudah sehat-sehat semua ya teman-teman Sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin Ini entoknya sudah sehat-sehat semua Dan matanya sudah tidak berair Kembali teman-teman Alhamdulillah dengan cara ini Entoknya sehat kembali Dan pengaplikasiannya itu Sangatlah mudah sekali Pasti teman-teman sudah Mampu atau sudah bisa melakukan Nanti jika DOE teman-teman Ada gejala yang terkena senat teman-teman Itu sangat berbahaya sekali Karena virusnya bisa menyebar ya teman-teman Usahakan segera dilakukan Pengobatan agar tidak menular ke yang lainnya teman-teman Begitu begini-begitu saja Kita celukan Entoknya Kepalanya Matanya Agar terkena air teman-teman Ini airnya kotor Karena entoknya tadi agak kotor ya teman-teman Biar Entoknya setelah itu nanti kita jemur Dijemur segini saja tidak apa-apa teman-teman Ini karena Kang Roy buat video Entoknya masih agak takut Jika nanti kita agak menjauh Entoknya nanti Sangat suka Berenang atau bermain-main dengan air Jadi pengaplikasiannya sangat mudah Teman-teman bisa menerapkan semua di kandang teman-teman semuanya Semoga bisa membantu dan memberikan manfaat buat teman-teman semua Semoga DOE-nya Entoknya Pertanakannya Sembuh dan normal Seperti biasanya Terima kasih Salam edukasi Salam sebuah tenak Orang-tenak Orang-penak bosku Jangan lupa Bantu like, komen, dan share Sebanyak-banyak Agar teman-teman Bisa mendapatkan Ilmu dan info Seperti dunia bisnis Dunia bertenakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh